Intro Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas penampakan super creepy Penampakan penampakan hantu Jepang Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 9 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lemah-lemah, kita langsung mulai aja videonya Intro Kadang kalo liburan ke luar kota dulu gue tuh suka bingung ya Mau naik pesawat atau mau naik mobil Kalo naik mobil capek di jalan Tapi kalo naik pesawat disononya gak ada kendaraan Nah tapi sekarang tuh gue udah gak bingung lagi Karena sekarang udah ada aplikasi yang keren banget Yang lo semua juga wajib pada tau Namanya Share Car ID Jadi Share Car ID ini adalah aplikasi sewa mobil online Tanpa kunci yang bisa dipake 24 jam Dengan minimal sewa cuman 1 jam aja Dan harganya start from 27 ribuan aja per jam Murah banget kan? Nih gue kasih liat caranya ya Pertama lo mesti download dulu aplikasinya di Playstore Terus lo registrasi seperti biasa Terus lo tinggal tunggu aja data lo di verifikasi Maksimal 1x24 jam Tapi biasanya cepet banget kok Nah abis itu tinggal pilih aja lokasi mobil yang paling deket sama lokasi lo Di peta yang ada di aplikasi Share Car ID Tenang aja karena mobil-mobil Share Car ID itu tersebar di pusat-pusat keramaian Dan juga lokasi-lokasi yang strategis Jadi pastinya bakalan gampang banget gue ditemuin Dan pastinya jangan lupa juga buat manfaatin kode promonya Supaya lo dapetin diskon yang berlimpah Lo bisa cek di tab promotion yang ada di aplikasi Share Car ID ini Atau lo juga bisa cek di sosmednya mereka Tenang aja tiap hari tuh pasti ada kode promonya guys Terus abis itu lo tinggal dateng aja ke tempat lokasi mobilnya terparkir Nyalain bluetooth dan konekin smartphone lo ke mobilnya Terus klik unlock dan voila pintu mobilnya langsung kebuka dong Wow canggih banget ya Terus lo tinggal pake aja mobilnya sesuka yang lo mau Sesimpel itu guys Gak ada syarat-syarat yang ribet Gak perlu janjian sama orang rentalnya dan segala macem Kondisi mobilnya juga selalu ready buat dipake Mesin aman, bersih dan nyaman banget Oh iya terakhir Abis lo pake mobilnya Jangan lupa buat isi lagi bensinnya ke full Sama kayak lo pas pertama kali pake mobilnya tadi So buat lo semua yang masih penasaran sama Share Car ID Langsung aja ke point appsnya Linknya gue taro di bawah Church As always kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy So ada seorang ghost hunter dari Jepang bernama Takeuchi Yang nyobain buat explore ke sebuah desa yang udah kosong Dan ditinggalin sama penduduknya hampir 28 tahun Desa itu bernama Shiriwa Village Dan udah gak ada satu orang pun yang tinggal disitu Warga disitu pada pindah semua dari desa itu tanpa alasan yang jelas Dan terkesan seperti terburu-buru Karena banyak barang-barangnya yang ditinggalin gitu aja Nah pas Takeuchi baru mulai syuting aja Doi udah mulai mendengar banyak suara-suara di sekitarnya Tapi itu gak bikin Doi takut dan Doi tetap lanjutin buat syuting disitu Doi juga ngeluarin semua peralatannya Salah satunya adalah thermal camera Kamera itu bisa mendeteksi adanya perbedaan suhu yang ada di sekitarnya Dan pas Doi baru mulai syuting aja Ada sebuah kejadian yang bikin Doi shock Dan langsung kabur dari situ Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai, hai, cheesu Terima kasih telah menonton Tuker, terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nama lights, twoi Hei, zero Tungu, zero Naka, zero Murchi, zero, zero, zero I see none, bang, zero A, to youkodo? I see none Murchi, zero, zero Oh, 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 Oh. Ah, 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 ah. Dari kejauhan, thermal kamera milik Takeuchi berhasil menangkap sesosok figur yang kayak jongkok membelakangi Doi. Padahal, lu bisa lihat sendiri, pas Doi rekam pake kamera satunya, disitu sama sekali gak ada orang. Karena penasaran, Doi cobain buat mendekat ke sosok itu dan foto pake kamera polaroidnya. Dan pas Doi lihat lagi ke arah thermal kameranya, tiba-tiba sosok itu berlari dengan sangat cepat ke arah Takeuchi. Sumpah video yang tadi tuh agak jumpscare ya. Dan pastinya kejadian yang tadi tuh langsung bikin Takeuchi shock setengah mati dan udah gak mau buat ngelanjutin videonya lagi. So ada seorang cowok dari Jepang yang hobi banget explore. Doi seneng banget buat masuk ke rumah-rumah kosong dan tempat-tempat yang udah terbengkalai. Nah suatu hari pas Doi lagi explore, Doi tuh masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya tuh masih banyak banget barang yang masih bagus. So pas Doi lagi ada di ruang tengah rumah itu, Doi coba buat panning kameranya 360 derajat buat ngasih liat ke viewersnya gimana sih suasana rumah itu secara keseluruhan. Dan coba deh sekarang lu perhatiin video yang ini. Bye-bye. Tiba-tiba kotak kaca yang berisi boneka itu bisa berpindah sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Padahal video yang tadi tuh sama sekali gak dipotong ya. Sama sekali gak diedit. Dan kalau lu dengerin baik-baik di video yang tadi, disitu sama sekali gak kedengeran ada suara yang terekam di video itu. Padahal kalau misalkan midain kotak kaca sebesar itu, harusnya at least ada suara benturan atau suara benda yang bergeser. Tapi apa yang Doi alamin berikutnya itu lebih aneh lagi, geng. Perhatiin baik-baik. Mungkin lu semua agak kesulitan ya buat ngeliat penampakan di video yang tadi. Karena pencahayaan di ruangan itu yang gelap banget. Tapi kalau gua terangin videonya, lu bisa liat dengan sangat jelas, dari atas plafon disitu tiba-tiba muncul sebuah tangan. Dan pas dikejer sama cowok ini, tangan yang tadi itu udah ngilang. Dan lebih anehnya lagi, lu bisa liat ya, disitu bener-bener cuma tembok, dan sama sekali gak ada ruangan atau tempat buat seseorang bisa ngumpet disitu. Padahal, kalau gua zoom dan gua amatin baik-baik, tangan yang tadi itu gerak deh. So, pastinya yang tadi itu bukan tangan plastik atau manekin. Terus tangan yang tadi itu, tangan siapa? Tosok. So, ada sebuah rumah yang konon dulu ditempatin sama sepasang suami istri di Jepang. Tapi, suatu hari, tiba-tiba mereka tuh menghilang secara misterius, dan sama sekali gak pernah keliatan lagi. Sampai-sampai pihak kepolisian pun turun tangan langsung untuk mencari dua orang itu, tapi sama sekali gak pernah ketemu sampai sekarang. Akhirnya, pihak keluarga itu mutusin buat masang kamera CCTV di rumah milik pasangan suami istri itu. Dan kamera CCTV itu dilengkapin sama motion sensor ya. Jadi, kalau misalkan ada sebuah pergerakan yang mencurigakan, atau ada orang asing yang masuk ke dalam rumah itu, maka kamera itu akan langsung merekam dan langsung mengiripkan notifikasi ke handphone milik keluarga itu. Dan setelah beberapa hari dipasang kamera CCTV, pihak keluarga pasangan suami istri itu langsung mendapatkan beberapa notifikasi di handphonenya. Dan pas dicek, ini yang terekam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mulai dari pintu yang bisa ngebuka dan nutup sendiri, patung keramek yang bergeser sampai jatuh ke lantai dan pecah, dan juga ada sebuah bayangan hitam yang lewat di ujung lorong rumah itu. Dan masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi di rumah itu yang terekam kamera CCTV ini. Setelah lebih dari 10 tahun menghilangnya pasangan suami istri itu, dan masih belum ketemu sampai sekarang, pihak keluarga mereka juga masih belum dapat penjelasan yang pasti tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumah mereka. Ada seorang petugas polisi yang ditugaskan untuk mengecek sebuah gedung yang dulunya dipakai sebagai pusat arcade game, atau yang biasa disebut Pacinko. Warga yang tinggal di sekitar tempat itu melaporkan kalau baru aja alarm di gedung itu tuh berbunyi. Jadi, buat mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang gak diinginkan, jadi mereka langsung telpon pihak kepolisian buat ngecek. Takutnya di dalam ada kebakaran, korset lighting listrik, dan sebagainya. Dan pas petugas polisi datang ke lokasi untuk ngecek, ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera CCTV. Perhatian baik-baik. Terima kasih telah menonton! Ada sesosok berwarna putih yang kalau gua perhatiin, gerak-geriknya tuh mirip kayak cewek ya. Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang pak polisi ini. Tapi gak lama kemudian, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan pas si pak polisi itu belok ke kiri, sosok itu tiba-tiba udah nongol di sebelah kanan. Si pak polisi ini sama sekali gak sadar, dan gak notice kalau ada penampakan yang muncul di belakangnya. Sampai doi dikasih lihat rekaman kamera CCTV ini sama pemilik gedung itu. Sepasang ghost hunter yang cukup populer dari Jepang bernama Hiro dan Tomo dari Omagatoki Film, mereka nyobain buat eksplor ke sebuah rumah yang katanya sangat angker. Dulunya ada sebuah tragedi yang mengerikan yang terjadi di rumah itu. Ada seorang istri yang tiba-tiba menjadi gila dan membunuh suaminya sendiri. Dan setelah itu, doi juga bunuh diri di situ. Kata warga yang tinggal di sekitar rumah itu, mereka seringkali tuh ngeliat ada sosok yang mirip kayak cewek yang mondar mandir di sekitar rumah itu. Padahal sejak kejadian itu, rumah itu selalu kosong dan sama sekali gak ada penghuninya. Pas mereka berdua masuk rumah itu, mereka tuh langsung berpencar. Hiro eksplor di bagian luar rumah itu sambil ngejagain mobil, sedangkan Tomo masuk sendirian ke dalam. Doi juga eksplor ke semua ruangan yang ada di rumah itu, termasuk sampai ke bagian loteng. Dan setelah Doi muter-muter di situ, Doi coba buat telpon ke Hiro buat nanyain kondisi yang ada di depan. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di video mereka. Perhatiin baik-baik. Terima kasih telah menonton! Tomo beberapa kali mengalami gangguan sinyal pas Doi lagi telpon sama Hiro. Dan gue gak tau ya, lo semua sadar atau enggak? Ada sebuah bayangan hitam yang kayak nongol-nongol di bagian lorong rumah itu. Dan pastinya bakalan lebih jelas kalau gue terangin videonya. Setelah kejadian yang barusan, si Tomo itu masih gak sadar. Nah, abis itu, si Tomo itu izin buat keluar sebentar buat ketemu sama Hiro. Tapi, kameranya Doi tinggal di situ buat terus ngerekam. Dan sekarang coba deh, perhatiin video yang ini baik-baik. ada sebuah bayangan hitam. yang sosoknya itu masih mirip kayak di penampakan sebelumnya. Sosoknya itu kayak cewek yang berdiri, diem aja di ujung lorong ruangan itu. Mereka berdua tuh sama sekali gak sadar sama apa yang terekam di videonya, sampai mereka pulang dan edit video yang ini. Dan mereka berdua shock karena mereka yakin banget kalau di rumah itu gak ada orang satu pun. So, apakah sosok cewek itu adalah penampakan yang sering dilihat sama warga yang tinggal di sekitar situ? Atau jangan-jangan Doi itu adalah arwah dari istri yang tega membunuh suaminya sendiri? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax